Intro Ya guys gimana kabar kalian hari ini udah pasti baik-baik aja dan udah pasti sehat-sehat aja gitu ya Karena hari ini adalah hari yang baru dimana kita udah siap untuk langsung aja nge-react lagi Nah hari ini kita mau nge-react sesuatu yang beda gitu ya kan Dan gue juga udah banyak mulai bikin konten yang lain-lain Dan kalian bisa langsung aja nonton Atau kalian bisa langsung aja klik Di atas nih di rekomendasi Dan kalian bisa langsung liat aja gitu ya kan Sebelum kita lanjut nge-react gue kasih kesempatan untuk lo orang semua langsung subscribe Nyalain lonceng ya supaya lo orang semua dapet notifikasi terbaru dari channel gue Dan supaya lo orang semua gak ketinggalan gitu ya kan Jangan lupa juga follow instagram gue disini Supaya kita bisa berteman, supaya kita bisa ngobrol Dan supaya lo orang kalau misalnya mau request atau mau apapun itu gitu ya kan Bang ini nih gitu ya kan Lo bisa langsung aja komen atau bisa langsung di DM instagram gue gitu ya Langsung aja 5 detik subscribe, nyalain loncengnya mulai dari sekarang 5, 4, 3, 2, 1 Selesai Ya guys sekarang kita udah siap untuk ngelangsung aja nge-react nih Banyak banget yang bilang Bang, bang coba react ini bang Ini tuh keren banget Tapi dia tuh begini-begini Kita langsung aja ya Karena kan gue juga penasaran gitu ya Check this out Let's do this Baru tau ternyata ikan lele bisa dijadiin cemilan yang enak banget loh guys Oke Pas banget lagi gabut kayak gini Mending bikin cemilan yang saat set Oke set Lele-nya dimasukin nih bener Dimasukin ke daun pisang Ditutup Mungkin untuk ngilangin baunya gitu ya Tapi kan harusnya dicuci dikasih Peresan daun Eh peresan jeruk nipis Jadi Oke pertama Tadi aku udah bungkus 5 ekor ikan lele Pakai daun pisang Setelah itu ikan lele-nya aku mau masukin es batu Biar Tunggu Gue agak bingung Maksudnya kalo misalnya cuma mau Lele-nya dituang lagi Kenapa gak dari cucian Terus langsung Masuk nih Sama es batu Iya kan Next Sabar Gue masih sabar Kalo ikan lele-nya udah bersih Disini aku mau fillet Nah ternyata Untuk fillet ikan lele kayak gini Gimana banget loh guys Kita fillet semua ikan lele-nya Lalu ambil dagingnya Nah disini aku mau potong kepalanya Oh iya Untuk kepala ikan lele-nya Jangan dibuang ya guys Karena bisa diolah juga loh Nah kalo di ikan lele-nya udah siap Lanjut disini aku mau tuang Kedalam chopper Pake corong merah Itu kan corong ya Mohon maaf nih Kenapa lele Lele kan gak bisa disaring Gak bisa lewat corong tuh Corong cuma segini Badan lele segini Gimana ceritanya nih Mohon maaf nih Next Mulai agak Aduh sabar Masih gue sabar Oke Lanjur ya guys Oke Lanjur ya guys Kita sisihkan dulu Dan lanjut Karena di rumah gak ada air Jadi aku mau rebusin Ya boleh Hai guys Sebelum kita masuk lagi ke kontennya Gue mau kasih tau sesuatu yang baru sama kalian Ini rahasia ganteng gue Dan rahasia gue tetep awet muda gitu ya kan Hari ini gue mau kasih tau sesuatu yang baru dari Scarlet Whitening Yaitu Egg Delay Package Yeay Nah ini semua rangkaiannya Kenapa gue kasih tau sama kalian Karena gue cinta banget sama kalian gitu ya kan Gue juga pengen dapet semua yang kayak gue gitu ya kan Kayak muka gue yang selalu awet muda Pasti lo gak nyangkakan umur gue tuh udah tua gitu ya kan Pasti lo kayak langsung liat Bang lu tuh kok kayak 17 tahun 18 tahun Nggak dong Oke langsung aja gue bakalan spill untuk kalian semua Yang pertama Hydro Freeze Cleanser Nah ini tuh sama kayak Yang pertama dia ada Seaweed Extra Jeju Rosemary Moe Great Hydrosol Aloe Vera Extra Centella Asiatic Extra Pomegranate Extra Nah ini tuh kayak akan vitamin dan mineral Yang dapat membersihkan Dan merawat kulit kita Sehingga kulit kita itu tampak lebih halus Gak awet muda gitu ya kan Oke selanjutnya ada kayak tonernya gitu Nah ini tuh banyak mengandung sekali Kandungan-kandungan juga Kayak yang tadi seperti yang gue sebutin pertama Dia itu ada Allantoid Hexapeptide Hyaluronic Acid Jeju Aloe Vera Extract Soybean Formant Extract Triple Ceramide Complex Nah ini tuh membantu untuk merevitalisasi kulit kita Serta memberikan kesegaran pada kulit wajah kita gitu ya kan Oke lanjut yang ketiga Disini ada serumnya Nah serumnya ini juga mengandung Allantoid 4D Hyaluronic Acid Black Ginseng Water Calendula Flower Extra Camellia Elef Extra Lycorized Root Extract Gitu ya Nah ini tuh berguna untuk mencerahkan kulit Serta menyamarkan kerutan-kerutan pada wajah kita Dan garis-garis yang Kayak udah mulai menua gitu gitu loh Oke lanjut lagi sekarang ke yang keempat nih Ke yang keempat gak tuh Oke lanjut yang keempat Nah ini tuh ada eye serum Jadi disini juga ada kandungannya Kandungannya tuh sama juga kayak yang tadi yang gue sebutin Cuman ini tuh lebih banyak lagi kandungannya Nah ini tuh bener-bener bermanfaat untuk kita tuh yang sering begadang Yang kantong matanya hitam gitu Jadi kayak ya lu bisa ngilangin gitu Nah ini tuh bener-bener bermanfaat banget buat gue Kenapa? Karena kan gue sering begadang gitu ya kan Kalau misalnya lagi nyusun konten Konten apa yang buat besok gue bikin Kayak gitu-gitu Nah disini tuh dia ada Allantoin Marin postbiotik Transamic acid Tetrapeptide 5 Haloronic acid booster Bifida ferment lisaid Triple syramide complex Bioplevita Nah kan lebih banyak kandungannya daripada yang sebelumnya Fungsi dari ini yang utama adalah Ini untuk menyamarkan Garis halus yang ada di daerah mata kita Dan dia juga dapat mencerahkan area sekitar mata kita ini Makanya ini bener-bener bermanfaat banget Untuk yang mata panda atau kalian yang sering begadang Dan ini yang mulai menghitam gitu ya kan Nah ini bermanfaat banget gitu Oke selanjutnya yang terakhir Nah ini ada moisturizer Raining moisturizer Nah ini tuh mengandung lactobacillus ferment Hexapeptide H Cherry blossom extract Seven berry extract Serta jeju aloe vera extract Nah ini tuh bermanfaat membantu menjaga Mikrobiomet kulit Yang kedua ini dapat memberikan efek menenangkan pada kulit Dan ini juga mencerahkan kulit kita Serta mampu menyamarkan kerutan dan garis halus pada wajah kita Sub indo by broth3rmax Oke guys jadi segitu aja rangkaian dari perawatan gue gitu ya kan Versi ganteng gue Supaya lu juga awet muda Dan lu bisa langsung aja liat di instagramnya scarlet whitening Kalau emang kalian penasaran lagi Kalian bisa langsung aja order Dan caranya gimana Kalian bisa langsung aja liat di kolom komentar Supaya kalian bisa langsung samaan kayak gue gitu ya kan Nah kalau udah aku mau masukin telur puyuh Telur puyuhnya aku rebus sampe matang Ntar dulu balik balik bentar Ini ada yang aneh nih Oke ini kan udah nih Galenya hancur Masukin nais batu Set Oke jadinya Karena dia gak ada air kan dia bilang kan Oke Sekarang lu liat nih Ini kan corong ya Mau nap nih Kena Next Oke Pisah dong Iya Gak dicampur lagi kan Oke Gak bisa sih Gimana bentuk lucunya Berantakan Kenapa gak lu Ah Tuhan Cair dulu nih ya kan Cair atau agak padat sedikit Cair-cair agak padat gitu lah Terus habis itu Udah diolah lah Udah diolah Terus baru lu taro Pake cetakan ini Tapi cetakannya jangan dilepas Atau bisa juga kayak gini Tapi cetakannya jangan dilepas Kalo lu angkat ya jatoh dong Semua Lebur Next Untuk tekanan sendoknya Aku tuang sekitar 8 Kalau lu gini Sama aja dong Kayak lu cuma Naro di sendok Tuang Naro di sendok tuang Gak ada bentuknya Next Udah gitu dihancurin dong Maksudnya gimana nih Gue jadi agak stress sendiri nih Gini ngeliatnya nih Next Ampun deh Bener Nah kalau udah Tinggal kita tuang aja Putih telurnya Pake corong merah yang asli Yang ada badaknya ya guys Ya Tuhan ku Ini kan Bisa langsung dituang Gak perlu Gak ada saringannya Masalahnya Next Cuma corong Ya oke Oke Ya Ya Mulit lumpi ya Oh kembang tahu Kalau kembang tahunya Udah menjadi potongan kotak Kayak gini Ambil sedikit adonan Lalu isi di atasnya Oh mau jadi fish roll gitu ya Kemudian bungkus adonannya Dengan kembang tahu Sampai membentuk mani bag Kayak gini guys Kalau udah tinggal diikat aja Disini aku ikatnya Pake daun pandan ya guys Lakukan berulang Sampai adonannya habis Nah karena disini Aku bentuknya agak besar Jadi hasilnya Oh mau jadi Kayak somai dimsum gitu ya Ya oke Oke Ya ngerti Next Cuma nampis kayak gini guys Setelah itu Tinggal kita kukus aja Selama 10 menit Nah kalau udah Kita angkat Lalu goreng Di atas minyak Yang udah panas banget ya guys Oh iya Untuk talinya Jangan lupa dilepas ya guys Nah kalau udah Matang golden brown Kayak gini Tinggal kita angkat aja Dan ini dia Ekado ikan lele Udah jadi Gimana pas banget kan Dijadiin cemilan Oh iya Kepala lele Jadi gini ya Oke Gabut kayak gini Apalagi Dicocol pake sambalnya Kita liat Dalamnya kayak gimana Nah ini tuh hasilnya Cantik banget guys Asli Ini enak banget Pokoknya kalian wajib coba Dan bikinnya rumah ya guys Oke Selesai Terima kasih Gini ya Gue agak bingung juga Kenapa gue bilang Agak bingung gini Lu tau fungsi corong gak ya Kan fungsi corong nih kan Nih botol nih Nih botol nih Nih botol nih Nih botol Terus lu tuangin kan Supaya bisa nih Masuk nih airnya nih Kesini Bukan segala-segalanya Lu masukin lewat corong Tuh telor lah Apelah Ampun deh gue Udahlah segitu aja Terima kasih untuk kalian semua Yang udah nonton Dan ini cukup membuat Uji kesabaran Yaudahlah ya Terima kasih untuk kalian semua Yang udah nonton Dan jangan lupa juga Untuk kalian langsung aja Komen di kolom komentar Video mana lagi Yang bakalan kita harus react Dan mohon maaf Bila ada salah kata Aku Yata Yata Joseph Yaka Joseph Tarde I'm your big boy See you on the next video Bye Bye!